Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kibagus buruas pada video kali ini saya akan membahas tentang weton kelahiran yaitu tentang weton selasapon pembahasan tentang weton selasapon meliputi watak, karir, cinta, rezeki, dan puncak kejayaan menurut primbon jawa berdasarkan kamus kitab primbon jawa kuno yang sudah dititeni oleh para lelur jawa weton selasapon yaitu memiliki neptu 10 yang terdiri dari hari selasa 3 dan pasaran pon 7 dengan neptu yang cukup besar itulah maka weton selasapon juga memiliki jalan hidup yang cukup unik maka dari itu untuk dapat mengetahui lebih lengkap tentang rahasia weton selasapon simak baik-baik video ini namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral ada baiknya anda klik tombol subscribe lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik berdasarkan kamus kitab primbon jawa kuno weton selasapon memiliki watak seperti sanggarwaringin yang berarti hatinya sangat teduh dan suka menolong orang-orang yang lemah atau kesusahan selain itu weton selasapon juga dikenal memiliki watak yang jujur berbudi luhur, berwibawa, dan anti mengambil hak atau milik orang lain sebab bagi weton selasapon apapun yang sudah menjadi miliknya adalah anugerah dan nikmat yang selalu disyukuri tanpa melihat dan memandang iri atau dengki kebahagiaan orang lain di sisi lain weton selasapon juga memiliki watak buruk atau kelemahan yaitu sangat tertutup ceroboh, suka berbohong, gampang tersulut emosi, dan jahil terhadap orang-orang terdekatnya menurut primbon jawa weton selasapon acap kali suka mengambil arus atau jalan yang berbeda dari weton-weton lainnya oleh sebab itu weton selasapon dianggap sebagai sosok yang suka membanta sehingga menimbulkan selisih pendapat dan perdebatan yang panjang apabila dirinya merasa benar dan tidak salah maka weton selasapon cenderung sangat berani dan mempertahankan ego serta teguh pendirian terhadap sudut pandang yang dimilikinya namun kebanyakan pendapat dari weton selasapon cenderung benar serta mudah diterima oleh orang lain karena memiliki dasar yang kuat dan jelas jika berbicara mengenai rezeki weton selasapon dengan jumlah neptu 10 ini bukan termasuk jumlah neptu angka terendah atau neptu tertinggi namun dari jumlah neptunya tersebut dapat menjadikan weton selasapon memperoleh banyak rezeki dan taraf hidup keluarganya semakin meningkat namun itu semua dapat weton selasapon peroleh jika jumlah neptu weton ayah atau kakaknya lebih rendah dibanding dengan jumlah neptu weton sepuluh akan tetapi jika jumlah neptu weton selasapon lebih rendah dibanding jumlah neptu weton ayah atau kakaknya maka maka taraf hidup atau kondisi perekonomian keluarganya akan sulit dan susah mendapatkan rezeki jumlah neptu weton yang kurang dari neptu weton sepuluh terdapat pada weton selasawage jika berbicara tentang karir atau pekerjaan weton selasapon diramalkan oleh para lelur jawa akan berpotensi menjadi pedagang atau wirausahawan yang besar dan sukses apabila membuka usaha atau bisnis tanpa kerjasama orang lain sebab pada dasarnya weton selasapon memiliki watak buruk yaitu suka membantah dan tidak suka berada di bawah kendali atau perintah orang lain hal itulah yang sejalan dengan watak baik dari weton selasapon yang dianggap pandai berkomunikasi terhadap orang lain berwawasan luas selalu bersemangat serta pantang menyerah sehingga dari kedua watak yang berlawanan tersebut mampu mengurangi perjalanan hidup weton selasapon untuk mencapai keberhasilan karir terutama menjadi seorang pedagang besar yang sukses dalam hubungan cinta weton selasapon akan sangat cocok bila bertemu jodoh atau bersanding dengan seseorang yang memiliki jumlah neptu weton 9 atau 14 jumlah neptu weton jodoh dari weton selasapon jatuh pada weton selasalagi rabupon jumat kliwon minggu pahing minggu wage dan sunin lagi apabila weton selasapon bersanding atau menikah dengan salah satu dari neptu weton tersebut maka bisa dipastikan bahwa kehidupan rumah tangganya akan sangat bahagia sejahtera saling mendukung dan saling melengkapi kelebihan bahkan kekurangan satu sama lain hingga akhir hayat di sisi lain weton selasapon juga memiliki keistimewaan lain yaitu menyangkut dengan perjalanan hidup serta puncak kejayaan berdasarkan kamus kitab primbon jawa kuno perjalanan hidup otan selasapon pada usia 7 hingga 12 tahun sering mengalami kesulitan ekonomi sehingga kehidupannya tidak cukup bahagia selanjutnya pada usia 13 hingga 18 tahun perjalanan hidup weton selasapon cenderung mengalami peningkatan dan pada rentang usia tersebut dipenuhi dengan kebahagiaan serta kesenangan lalu pada usia 19 hingga 30 tahun perjalanan hidup weton selasapon yang menyangkut aspek ekonominya mengalami penurunan bahkan penghasilan atau rezeki yang diperoleh cenderung sedikit sehingga sangat disarankan bagi weton selasapon pada usia 19 hingga 30 tahun tersebut agar pintar-pintar dalam mengelola keuangan terutama menahan keinginan hanya untuk mencari kesenangan semata selanjutnya memasuki usia 31 hingga 36 tahun perlahan perjalanan hidup weton selasapon cukup membaik dan berjalan terarah untuk mencapai punca kejayaan namun pada usia 37 hingga 48 tahun weton selasapon justru malah mendapatkan nilai 0 yang berarti bahwa kehidupannya sangat buruk dan mengalami banyak kesulitan ekonomi bahkan kesakitan dari segi jasmani perjalanan hidup weton selasapon memang akan banyak menemukan rintangan serta hidup prihatin tetapi itu semua tidak berlangsung lama sebab pada usia 49 hingga 60 tahun weton selasapon akan berada pada punca kejayaan pada usia tersebut weton selasapon akan merasakan hasil dari kerja keras dan pantang menyerah yaitu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta kesehatan tubuh yang baik perlu diketahui weton selasapon juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh weton-weton lainnya yaitu mudah merasa ibad terhadap kesusahan orang lain mempunyai daya ingat yang kuat tangguh dalam melakukan apapun dan sangat cerdas jadi itulah tadi beberapa penjelasan dari rahasia weton selasapon meriputi watak karir, cinta, rezeki, dan puncak kejayaan menurut peribuan jawa berdasarkan ilmu titen semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati